kita lanjutkan dan saya langsung menyimpan file sebelumnya dan disini sudah ada trim dan saya sekarang ke html entities ok semacam itu dan saya simpan lalu disini saya ganti dengan html entities ok semacam itu dan saya simpan lalu saya pergi kesini mengambil file baru dan jika saya mengetikan mungkin orang itu tidak mengetikan alamat tapi dia mengetikan website mungkin semacam ini aherf lalu sama dengan tanda kutip dan dia memberikan websitenya mungkin htp.sasastudio.org mungkin dan disini dia tulis ini mungkin dia menuliskan ini saat kita memberikan fungsi html entities otomatis saat kita kirimkan data dia akan dituliskan semacam ini dan umpamanya saya tidak menuliskan html entities coba saya hilangkan ini dan saya simpan lagi lalu saya pergi kesini reload dan saya memberikan yang baru saja saya tulis dan kirimkan data maka disini dia akan jadi semacam ini dan jika seseorang mengklik ini dia akan pergi ke website yang dimasukkan di link ini dan kita bisa memberikan kode seperti tadi html entities dan mungkin ditambahkan lagi trim disini jadi saat seseorang mengetikan umpamanya disini saya memakai ini lalu saya tambahkan tanda buahnya lalu tanda mungkin semacam ini dan macem-macem ini lalu spasi lagi dan mungkin banyak kata disini mungkin dan kirimkan data dia akan spasi-spasi tadi dianggap satu dan jika dia memberikan spasi banyak disini dengan trim dia akan dianggap satu dan saat seseorang itu memberikan html maka dia akan dituliskan disini dan orang jika ingin pergi silahkan klik kanan lalu open link in new tab atau open link oke sekian tutorial tentang html entities dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.